Halo Halo sahabat jahit jumpa kembali di channel Youtubenya Tony Permak ya Apa kabar semuanya mudah-mudahan semua sehat dan saya juga sehat ya Oke sahabat ya cuh di tutorial kali ini saya akan praktekkan Bagaimana cara membuat sebuah keras yang Hai di sebuah baju pekerja batik ya itu cara pembuatannya Mari kita lihat tutorial berikut ini ya Oke teman-teman tahap pertama kita persiapkan terlebih dahulu ya ini adalah untuk lapisan kerahnya dan untuk lapisannya saya sudah pasang sebuah rekod ya biar enggak terlalu tipis untuk di kain batiknya dan untuk yang sebelahnya saya sudah tempelkan sebuah kain keras M70 ya teman-teman dan sudah saya serisal juga ya untuk bagian kain kerasnya Hai dan ini adalah sebuah pola kerah sangat hanya atau malnya bentuk polanya seperti ini ya teman-teman oke teman-teman kita langsung saja praktekkan Bagaimana cara menjahit sebuah kerah sangatnya ya Hai dan saya akan langsung untuk praktekkan cara pemasangan sebuah kerah sangat di kain batiknya ya oke teman-teman kita langsung saja kita jahit di bagian ujung bawah kaki kerahnya ya kita jahit terlebih dahulu dan untuk lebar jahitannya kurang lebih seperempat sepatu mesin jahit ya teman-teman atau setengah cm cukuplah dan buat teman-teman yang belum subscribe di channelnya Tony Pemak silahkan subscribe terlebih dahulu ya temen-temen jika tutorial tutorial dari saya ada manfaatnya ya dan jangan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar tak ditinggalan setiap update video terbaru dari channelnya Tony Pemak ya oke teman-teman tahap selanjutnya sesudah dijahit untuk di bagian kaki kerahnya kita akan jahit untuk bagian lapisan kerahnya kita satukan ya teman-teman dan untuk menjahitnya jangan sampai kena di bagian kain keras M70 nya ya kita sisakan sedikit kurang lebih setengah ini ya teman-teman untuk pembuatan kerah Shanghai seperti ini ini sangat agak mudah ya buat teman-teman yang masih pemula khususnya dan yang masih belajar bagaimana cara membuat kerah Shanghai nya ya dan kita jahit sampai ke ujung dan setiap ujung jahitan kita kunci ya untuk jahitannya sudah kita jahit untuk bagian kerahnya kita gunting terlebih dahulu ya teman-teman di bagian ujung kainnya dan untuk mengguntingnya kita sisakan kapu untuk lipatannya kurang lebih satu senti ya dan kita gunting gunting terlebih dahulu di bagian lengkungan untuk kerah Shanghai nya ya sesudah kita gunting untuk bagian atasnya kita gunting juga untuk bagian yang akan kita jahit pada saat pemasangan kerah Shanghai nya ya kita gunakan untuk kapu jahitannya kurang lebih setengah enti cukup ya teman-teman setelah selanjutnya kita balikan terlebih dahulu untuk bagian ujung kerahnya ya caranya seperti ini ya teman-teman cara membalikkan ujung kerah bajunya atau kita gunakan alat bantu sebuah ujung gunting ya teman-teman biar ujung kerahnya bagus dan kita ratakan atau kita rapikan mempergunakan tangan aja terlebih dahulu ya teman-teman karena sesudah kita jadi bajunya nanti kita akan setrika juga untuk di keseluruhan bagian bajunya ya nah seperti ini ya kita rapikan terlebih dahulu nah untuk kerahnya sudah jadi dan kita garis terlebih dahulu ya teman-teman kita garis di bagian habisan habisan kerahnya ini untuk alat bantu saja ya teman-teman biar nanti pada saat pemasangan kerahnya cara menjahitnya kita tinggal mengikuti garis yang sudah kita buat ini ya teman-teman oke sesudah kita garis kita lipat bagi dua terlebih dahulu ya kita ambil asnya atau as setengahnya dan kita kasih tanda dan kita kasih tanda juga mempergunakan kapur ya oke teman-teman tahap selanjutnya kita akan pasangkan sebuah kerah ini di bagian leher baginya ya bagian badannya kita akan tempelkan untuk kerah sanghai ya teman-teman nah dan ini adalah sebuah badan bajunya untuk baju-baju ini adalah full kuring dan full tricot ya teman-teman saya biasanya menempelnya dari tengah terlebih dahulu ya kita kunci dulu di bagian as tengahnya dan jangan lupa ini dari bagian dalam ya teman-teman karena ini keras yang Hai nanti cara menjahit kerahnya dari bagian luar ya beda dengan kerah baju biasa dan di bagian ujung sebelah kiri kita kunci juga ya teman-teman kita kunci terlebih dahulu untuk ujung kerahnya selanjutnya kita akan jahit langsung dari sebelah kanan ya teman-teman kita paskan ujung kerahnya dengan ujung badan bajunya ya kita jahit dari sebelah kanan sampai ke ujung sebelah kiri ya teman-teman dan kita kunci lagi untuk ujung jahitannya dan kita jahit paskan dengan kapur yang sudah kita tanda tadi ya dan paskan juga untuk bagian tengah-tengahnya karena ini sudah saya kunci di bagian asnya ya Alhamdulillah untuk ukuran keras sama lingkar leher badannya ini sudah pas ya teman-teman karena saya sudah mengukurnya untuk pingkar lehernya adalah 45 cm ya untuk kera baju ini dan 45 cm ini cocok untuk sebuah baju orang yang dewasa ya teman-teman oke sudah sampai di bagian ujung sebelah kiri nya selanjutnya kita akan menjahit dari bagian luarnya ya kita rapikan untuk sisa-sisa benangnya terlebih dahulu oke sesudah selesai untuk menjahit bagian dalam kerahnya nah kita akan menjahit seti di bagian luar untuk kerasang hanya ya teman-teman untuk cara menjahitnya saya biasanya dimulai dari tengah terlebih dahulu ya teman-teman dari bagian as tengahnya kita jahit tindis atau jahit seti dan cara menjahitnya untuk di bagian badan bawahnya kita tarik sedikit ya teman-teman kalau kita memasang sebuah kerah kita agak tarik untuk di bagian badannya dan untuk di bagian kerahnya kita agak dorong sedikit ya kalau yang bawah kan kena tarik gigi mesin kalau yang atas jangan sampai kena tarik ya teman-teman dan kita masukkan untuk di bagian ujung kerahnya untuk lipatan bekas jahit dalamnya biasa agak keluar sedikit ya kita rapikan di dalam dan kita putarkan untuk jahitannya kita terus jahit tindis ya teman-teman jahit setiq jangan terlalu tebal ya teman-teman kalau jahit tindis di sebuah baju batiknya untuk menjahit tindisnya harus agak tipis-tipis ya teman-teman untuk jahit setiqnya oke sudah sampai ke ujung bagian sebelah kanan ya teman-teman dan kita rapikan untuk bagian dalam kerahnya biasa agak keluar ya nah kita gunakan alat bantu ujung gunting ya teman-teman kita masukkan untuk bekas lipatan kerahnya ya biar bagus hasilnya atau biar rapi oke teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya subscribe channelnya Tony Permak jika tutorialnya ada manfaatnya ya teman-teman dan jangan lupa di like share komen juga ya oke teman-teman sudah sampai di bagian tengah baju kerahnya ya atau di tengah-tengah kotas jahitan tadi yang pertama nah jadinya seperti ini ya teman-teman untuk keras angkanya dan untuk di bagian jahitan jujur tadi itu mau dibuang silahkan atau mau dibiarkan pun enggak masalah ya teman-teman dan jangan lupa kita ukur untuk di bagian pundaknya ya kita samakan terlebih dahulu antara kanan kirinya dengan ujungnya kalau sudah pas insya Allah bajunya akan bagus ya dan hasilnya seperti ini ya teman-teman pembuatan kerah baju sanghai atau cara menjahitnya sudah selesai ya oke sahabat saya itu cukup sekian dulu tutorial dari saya tentang cara membuat atau menjahit kerah sanghai di baju batiknya ya mudah-mudahan tutorial dari saya ada manfaatnya dan jika ada manfaatnya silahkan teman-teman bantu channel ini dengan cara like share komen dan subscribe ya oke sahabat saya itu sampai jumpa di tutorial tutorial yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax